Halo semuanya para pejuang UTBK 2021 Nah balik lagi di channel ini ya kita bahas persiapan UTBK 2021 Nah disini kita fokus ke TPS pengetahuan kuantitatif Nah kita lanjutkan ya di seri latihan soal TPS kuantitatif Disini nomor 11 sampai 15 oke Kita langsung aja disini tuh soalnya ini ya 212 peki dikurangi 4 adalah 336 maka 848 peki berapa gitu kan Nah dari sini teman-teman bisa lihat ini itu kan dikurangi 4 sama dengan ini Ini pindah ruas dulu aja Nah berarti dapet 212 peki berapa tuh 340 ya 340 Nah sedangkan dia minta 848 peki Nah gimana caranya dari sini dapet 848 peki Sebenernya bisa aja peki sama dengan berapa masukin tapi lama Nah cara cepatnya berarti ini itu diapain sih biar dapet 848 212 biar dapet 48 848 itu dikali 4 Nah kita kedua ruas kita kali 4 4 dikali 212 dapet 4 Eh kok 4 ya berarti ya Eh 8 Ini hapus dulu Hmm terlalu bersemangat ya Berarti ini kita memiliki 848 peki Kali 4 aja 0 4 kali 4 16 1 4 kali 3 12 13 1 3 6 0 A Oke kayak gitu ya Mudah banget nih soal-soal kayak gini Lanjut nomor 12 Oke teman-teman kita ke nomor 12 Jika suatu bilangan bulat habis dibagi 10 dan 12 Maka bilangan tersebut itu habis dibagi berapa Nah coba saya kasih waktu 5 detik Teman-teman bisa gak kira-kira 1 2 3 4 5 Mana ada jawabannya gak Oke simpan dulu ya jawabannya Nah disini kita itu menggunakan konsep KPK teman-teman Kelipatan persekutuan terkecil Nah gimana mencari KPK dari 10 dan 12 Nah kalau saya caranya gini Kita kasih kotak ya Nah kita bagi dengan bilangan prima Bilangan prima Misalnya ya 2 kan 3 terus 5 7 dan seterusnya gitu kan Dari yang terkecil dulu Dari yang terkecil dulu 2 10 bagi 2 5 12 bagi 2 6 Nah bisa gak dibagi 2 lagi Bisa nih 2 Kalau KPK 5 dibagi 2 ya Yaudah karena dia gak bisa tulis aja 5 gitu 6 bagi 2 Yaudah berarti 3 gitu 2 bisa gak Ini gak bisa gak bisa Berarti pake 3 sekarang 3 5 bagi 3 gak bisa tulis 5 3 bagi 3 1 Nah 5 Kan bisa 5 nih Karena 3 gak bisa Berarti kan naik 5 5 bagi 5 1 1 bagi 5 Yaudah karena gak bisa Dari 1 Nah kalau dia udah 1 semua Nah inilah KPKnya 2 pangkat 2 Kali 3 Kali 5 Berapa nih 3 kali 5 itu adalah 15 2 2 kali 2 berarti 4 Nah berarti Ini tuh jawabannya Adalah berapa 6 60 temen temen Jadi Maksud 60 disini Bukan Bukan jawabannya 60 gitu kan Bilangan Yang disini itu Yang bisa dibagi 60 itu Siapa sih gitu Coba yang mana Tentu yang 30 Kayak gitu ya Oke kita lanjut Ke nomor 13 ya Nah disini Ada Jika panjang persegi panjang Adalah 1 Lebihnya dari Lebar persegi panjang Sedangkan Jika panjangnya Ditambah 3 Dan lebarnya Ditambah 2 Persegi panjang tersebut Luasnya bertambah 33 cm Terluas persegi panjang Mula-mula Adalah berapa Nah oke disini Kita Bisa kerjain ini Bisa dibilang soalnya Agak sedikit Di upgrade lah Gitu kan Kita bisa misalkan P itu sebagai Apa ya Misalnya Ya XD gitu kan Dan lebar itu Adalah Y Misalnya ya Terus Persegi panjang Eh enggak Panjang persegi panjang Satu lebihnya Dari lebar persegi panjang Berarti panjang persegi panjang Itu X misalnya ya Itu akan sama dengan Satu lebihnya Dari Lebarnya Berarti 1 tambah L Gitu ya Edit 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 Oke kita misalkan P itu adalah panjang L itu adalah lebar Berarti Panjang itu Adalah Satu lebihnya Dari lebar Berarti 1 tambah L Atau bisa kita tulis Lebar itu adalah Panjang Dikurangi 1 Bisa aja kan Belak-balik Kemudian Sedangkan jika panjangnya Ditambah 3 Dan lebarnya Ditambah 2 Persegi panjang tersebut Luasnya bertambah 33 Nah Berarti dari sini Kita nyari luas dulu ya Luas mula-mula Luas mula-mulanya Berapa nih Panjang kali lebar kan Panjang kali lebar Dimana panjangnya Apa nih Misalnya Kita dalam bentuk lebar Dalam bentuk panjang juga Gak apa-apa Kita dalam bentuk Biar enak P nya jadi 1 tambah L P nya berarti 1 tambah L Berarti L nya Yaudah L aja Berarti disini L ditambah L kuadrat Nah itu adalah Luas Luasnya Nah ini luas Mula-mulanya ya Nah kemudian Disini katanya Kalau misalnya Panjangnya ditambah 3 Berarti panjang itu Apa nih Yaudah panjangnya Ditambah 3 Kemudian Lebarnya ditambah 2 Maka luasnya Akan menjadi Nah berarti Ini kan gini Luasnya Luasnya kan Harusnya L ditambah L kuadrat Nah akan tetapi Dia ditambah 3 3 Gitu aja Nah kita tahu Panjang itu apa 1 tambah Lebar gitu kan Biar L semua Panjang itu ganti Jadi 1 Tambah Lebar Ditambah 3 Kemudian Lebar Ditambah 2 Terus Ini Lebar kuadrat Tambah Lebar Ditambah 3 3 Gitu kan Nah disini Adalah Lebar Tambah 4 Dikali Dengan Lebar Tambah 2 Sama dengan Lebar kuadrat Tambah Lebar Tambah 3 3 Lebar 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 Kuadrat Lebar Tambah 2 Lebar Tambah 4 Lebar Ditambah 8 Sama dengan Lebar Kuadrat Ditambah Lebar Ditambah 3 3 Lebar Coret Dengan Lebar Disini Lebarnya Adalah 6 6 Lebar Dikurangi Lebar Sama dengan 3 3 Dikurangi 8 Dari Sini 5 Lebar Sama dengan 3 3 Dikurangi 28 Itu adalah 20 Berapa 25 Sehingga Lebarnya Itu kita Memiliki 5 Terus Yang ditanya Apa Luas Persikpanjang Mula Mula Yang mana Yang ini Dia Gitu kan Berarti Kita ganti Warna Aja Biar Lebih Paham Luasnya Menjadi Lebarnya Adalah 5 Ditambah 5 Kuadat Sehingga 30 5 Kuadat 25 Tambah 5 30 A Seperti Itu Silahkan Dipahami Silahkan Kalau Misalnya Tidak Paham Ditonton Kembali Nomor 13 Ini Kita Akan Lanjutkan Ke Nomor 14 Oke Nah Disini Nomor 14 Itu Adalah Gini Rata-rata Tes IQ Kelas X Adalah P Kelas Y Adalah Ki Terus Apa lagi Bentar dulu Kita ganti Ini dulu Dan nilai Rata-rata Gabungan Tes IQ Kelas X Dan Y Adalah R P Banding Ki 8 Banding 7 Dan R Banding Ki Adalah 22 Banding 21 Maka Rasio Jumlah Siswa X Terhadap Jumlah Siswa Y Yang Mengikuti Tes Tersebut Nah Pertama Kita Harus Misalkan Dulu Misalnya Rata-rata Atau X Bar Dari Kelas X Itu Adalah P Rata-rata Dari Kelas Y Itu Adalah Ki Dan X Gab X Gab Nya Adalah R Oke Nah Sebenarnya Ini bisa Kita Menggunakan Rumus Biasa Gitu Kan Tapi Kita Gunain Cara Cepat Aja Cara Cepat Nah Cara Cepatnya Gimana Kita Menggunakan Perbandingan Tapi Disini Perbandingannya Ada 3 Jadi P Banding Ki Itu Adalah Berapa Nih 8 Banding 7 Sedangkan R Banding Kinya Adalah 22 Banding 21 Nah Gimana Cara Menyamakan Dulu Samain Dulu Gitu Biar Kinya Sama Sama Berapa Nih 21 Oh Ini Bisa Nggak Jadi 21 Bisa Ya Ini Kali 3 Aja Dua 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 Berarti Dapat 24 Banding 21 Ini 22 Banding 21 Sehingga Perbandingannya Nanti Akan Menjadi P Ki Sama R Jadi Perbandingannya Sekarang Itu P Nya Adalah Berapa 24 Ki Nya Adalah Berapa 21 Dan R Nya Adalah 22 Oke Nah Kalau Udah Kayak Gini Enak Jadi Kita Ngurutin Dulu Dari Yang Terkecil Berarti 21 Banding 22 Banding 24 Dimana 21 Itu Apa 21 Itu Adalah Ki 22 Itu Adalah R 24 Itu Adalah P Nah R Disini Apa R Disini Itu Kan Apa X Gabungannya Nah Dia Itu Pasti Di Tengah Tengah Nah Cara Cepatnya Gini Cara Cepatnya Itu Ya Kita Selisihin Aja Dari Sini Ke Sini Berapa 22 Sama 21 1 Banding 24 Selisihnya Berapa 2 Nah Berarti Ini Itu Perbanding 1 Banding 2 Sehingga Ini Kan Kalau Secara Normal Ini Ki Banding P 1 Banding 2 Nah Tapi Bukan Ini Itu Di Balik Jadi 2 Banding 1 Sehingga Ki Nya Adalah 2 Dan P Nya Adalah 1 Yang Ditanya Apa Siswa X Terhadap Siswa Y X Itu Apa Tadi X Itu P Oh P Berarti 1 Tulis Ya Siswa X Banding Siswa Y X Itu P Y Itu Adalah Ki Berarti 1 Banding 2 Ada Ada Tuh Cuma Satu Satunya Yang A Kayak Gitu Ya Lagi Lagi Kalau Belum Paham Silahkan Ditonton Lagi Nomor 14 Ini Oke Sampai Paham Tapi Kalau Masih Belum Paham Juga Silahkan Di Komentar Ya Teman Nanti Insya Allah Saya Jawab Kita Lanjut Ya Nomor Terakhir Oke Nah Disini Soalnya Unik Banget Ya Oke Mana Oke Perhatikan Gambar Layang Berikut Berapakah Keliling Layang Layang A B C D Tersebut Oke Tentukan Apakah Pernyataan 1 Dan 2 Cukup Untuk Menjawab Pertanyaan Tersebut Panjang AB 12 Pernyataan 2 AD 7 Nah Ini Gimana Sebenarnya Kita Cek Dulu Cek Pernyataan Pertama AB Itu Sama Dengan 12 Nah Apakah Dengan AB 12 Mana AB 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 Oh Ini 12 Apakah Dengan AB 12 Kita Bisa Menjawab Keliling Nah Bisa Nggak Nggak Bisa Kita Tau CD Berapa AD Berapa Berarti Nggak Bisa Belum Cukup Nah Berarti Kalau Belum Cukup Coret A Coret D Gitu Aja Sekarang Cek Pernyataan 2 Pernyataan 2 Itu AD Sama Dengan 7 AD 7 Nah Apakah Dengan AD 7 Bisa Menjawab Belum Tentu AB Kita Nggak Tau Berapa BC Belum Tau Nah Berarti Ini Kita Belum Cukup Juga Terus Gimana Kalau Belum Cukup Ya Udah Yang Ketiga Adalah Gabung Oke Kita Gabung Antara AB Dan AD Oke AB Dapat 12 AD 7 Nah Sebenarnya BC Itu Sama Dengan AB Karena Dia Layang Layang Harusnya Dia Sama Sama Kaki Ini 12 Ini CD Sama Dengan Ini 7 Nah Sehingga Disini Bisa Kita Mencari Keliling Keliling Itu Jumlahin Aja Kan Namanya Juga Keliling Berarti 2 Kali 12 Ditambah 7 Kali 2 Berarti Disini 24 Ditambah 14 Yaitu Jawabannya Adalah 38 Gitu Ya Ada Jawabannya Berarti C Ya Teman Teman Dua Pernyataan Bersama Sama Cukup Untuk Menjawab Tapi Satu Pernyataan Saja Tidak Cukup Oke Teman Teman Untuk Videonya Kita Cukupkan Dulu Disini Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Pokoknya Tetap Stay Tune Disini Nanti Kita Akan Lanjutkan Di Nomor 16 Sampai 20 Dan Nanti Tetap Saya Akan Bahas Soal TKA Matematikanya Jadi Jika Teman Teman Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Jika Tidak Suka Silahkan Dislike Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima